Politik Indonesia selalu saja seru untuk dibicarakan, terkadang polemiknya tak masuk nalar sehat kita sebagai rakyat. Inilah opini politik dengan harapan agar negeri kita selalu terawat. Jelang Lebaran, Sri Mulyani buru utang anak cendana, Bakri, Hasim, DKK. Tak ada kata takut sama sekali dalam kamu Sri Mulyani, meski berhadapan dengan para mafia kelas kakak. Sri Kandi ini tak sedikit pun gentar, padahal SBY bisa pura-pura pingsan kalau berhubungan dengan cendana atau Bakri. Tapi di tangan Sri malah dibuat takluk. Masih ingat kasus BLBI dan Lumpur Labindo? Masih ingat perseturuan Sri Mulyani dengan Bambang Trihat Mojo? Jelang Lebaran kali ini, Sri Mulyani justru malah gencar memburu utang-utang mereka, bahkan hingga ke luar negeri. Berita ini memang akan membuat panas para mafia negara. Begitu teganya, Sri Mulyani hingga saat mau Lebaran pun masih saja dikejar untuk membayar utang. Padahal, momen ini justru membuat para pengusaha harus membayar dua kali gaji karena ada THR yang harus dibayarkan. Tapi inilah yang namanya aturan negara. Mau sedang susah atau bahagia, tetap harus tunduk pada aturan dan kesepakatan yang berlaku. Mungkin ini juga yang membuat SBI menyingkirkan Sri Mulyani dulu kalah karena sikap keras kepala Sri Kandi satu ini. Seperti diberitakan CNBCIndonesia.com, sederet piutang negara ditargetkan oleh pemerintah untuk bisa segera dibayar. Mulai dari dana bantuan likuiditas Bank Indonesia atau BLBI, piutang oleh Bambang Triatmojo hingga utang Lapindo Berantas INC dan PT Minarak Lapindo Jaya milik keluarga Bakri. Belum lama ini, Direktur Jenderal Kekayaan Negara atau DJKN Kementerian Keuangan, Rionad Silaban, yang juga merupakan Ketua Satgas Hak Tagi Dana BLBI, mengungkapkan akan menanggi aset dana BLBI hingga ke luar negeri. Rio menjelaskan ada 22 obligor dan sejumlah debitur yang menjadi incaran penagihan pemerintah. Saat ini, seluruh dokumen untuk melakukan penagihan sedang disiapkan dan nama-nama tersebut akan diserahkan kepada Dewan Pengarah Satgas Hak Tagi Dana BLBI. Seperti diketahui, Presiden Jokowi juga telah membentuk Satgas BLBI yang tertuang dalam Kepres No. 6 tahun 2021. Bilet ini menyebutkan bahwa Satgas bertujuan untuk melakukan penanganan, penyelesaian, dan pemulihan hak negara yang berasal dari dana BLBI secara efektif dan efisien. Total pihutang dari BLBI tersebut terdiri dari 6 macam tagian, diantaranya tagian terbentuk kredit yang jumlahnya sekitar Rp101 triliun, properti bernilai lebih dari Rp8 triliun, mata uang asing hingga saham. Kasus BLBI sendiri menyekut banyak nama. Seperti diberitakan BBC.com, ada 40 bank komersil bermasalah akibat krisis pada saat itu. Di antaranya ada Bank Sentral Asia atau BCA milik Antoni Salim, atau yang juga memiliki Indofood, Bank Umum Nasional milik Muhammad Bob Hassan, Bank Surya milik Suwi Katmono, Bank Yakin Makmur milik Siti Hardiani Rukmana, Bank Papan Nusa Jatera milik Asim Chahyo Hadi Kusumo, Bank Nusa Nasional milik Merwan Bakri, Bank Rishjad Salim Internasional milik Ibrahim Rishjad. Total dana talangan BLBI yang dikeluarkan sebesar Rp144,5 triliun, namun 90% dana tersebut ternyata diselewengkan. Berdasarkan temuan badan pemeriksaan keuangan, dan dinilai sebagai korupsi paling besar sepanjang sejarah Indonesia. Selain BLBI, ada pihutang dari anak cendana yang kini tengah diincar pemerintah. Sri Mulyani mencegah Bambang ke luar negeri karena putra ketiga Soeharto itu bertahun-tahun tak kunjung membayar pihutang ke negara. Adapun pihutang tersebut terkait konsorsium SEA Games X1X 1997, saat Bambang menjabat sebagai ketua konsorsium penyelenggara. Ayah Bambang Triatmojo, Soeharto, yang kala itu menjabat presiden mengelontorkan uang Rp30 miliar untuk konsorsium tersebut. Lewat jalur bantuan presiden atau banpres, nilai utang yang harus dibayarkan menurut data kemenku adalah sebesar Rp50 miliar. Terakhir adalah utang Lapindo oleh Abu Rizal Bakri. Seperti diketahui, pada Maret 2007, perusahaan kolomerasi Bakri itu memperoleh pinjaman sebesar Rp781,68 miliar, namun utang yang ditarik dari pemerintah atau dana talangan sebesar Rp773,8 miliar. Perjanjian pinjaman tersebut memiliki tenor 4 tahun dengan suku bunga 4,8 persen, sedangkan denda yang disepakati adalah 1 per seribu per hari dari nilai pinjaman. Kalau perjanjian disepakati, Lapindo akan mencicil 4 kali sehingga tidak perlu membayar denda atau lunas pada 2019 lalu. Nyatanya, semenjak uang negara dicairkan melalui perjanjian PRJ-16-MK.01-2015 mengenai pemberian pinjaman dana antisipasi untuk melunasi pembelian tanah dan bangunan warga korban luapan lumpur Lapindo. Sidoarjo pada peta area terdampak 22 Maret 2007, Lapindo hanya meninjil 1 kali. Pihak Lapindo baru membayar utang dana talangan pemerintah sebesar Rp5 miliar dari total utang Rp773,8 miliar. Semoga saja, pemerintah segera memberlakukan aturan penyitaan aset bagi mereka yang kelamaan membayar utang negara. Jangan sampai nanti kalau periode Jokowi habis, tapi utang masih belum lunas. Apalagi, kalau sampai pengganti Jokowi adalah saudara dan kawan dari mafia di atas, bisa-bisa justru negara yang dibuat buntung untuk melunasi utang mereka. Selagi Sri Mulyani masih jadi kemenku, selagi Jokowi masih jadi presiden, kita berharap para mafia bisa diberantas hingga ke akar kalau perlu miskinkan mereka dan kembalikan kekayaan ke negara. Jadi, meski Jokowi tak lagi menjabat, para mafia sudah tak punya taring lagi menggerogoti bangsa ini. Meski begitu, kita terus berdoa agar saat Jokowi tak lagi memimpin, akan ada pengganti di pemerintahan yang lebih baik, minimal sebaik yang dilakukannya. Begitulah Kura Kura, tulisan Nina Nor dari SeaWorld.com Terima kasih dan sampai jumpa.